Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Bertemu lagi pada pelajaran prakarya kelas 9 semester genap yang akan membahas materi tentang kerajinan berbasis media campuran part kedua Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan percayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Ada pun materi pokoknya yaitu Memahami teknik pengolahan, prinsip rancangan, prosedur pembuatan dan penyajian kemasan bahan berbasis media campuran Berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan berbasis media campuran daerah setempat Berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat Berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis Di buah ini beberapa petunjuk sebelum melakukan perancangan produk Agar tercipta bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik Yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran Atau yang disebut stilasi Melakukan strategi perubahan dengan menyederhanakan bentuk produk kerajinan dilakukan dengan melakukan pengamatan pada produk asal Sebagai objek perubahan yang dilakukan adalah Mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan atau dengan cara menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik Dengan demikian, diharapkan produk kerajinan berbasis media campuran yang dihasilkan menjadi bentuk yang sangat artistik Menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk Prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas Apakah sebagai produk fungsional atau sebagai produk hias Yang kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan Apakah produk kerajinan membuat pesan informatif atau pristik Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi model perancangan produk kerajinan Namun dapat pula, bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal Untuk melakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan Apakah bentuknya gambar atau bentuk pelanggung Dan yang kelima, perhatikan penghematan bahan Agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan Dalam berkarya kerajinan, banyak hal bisa dilakukan Jika kesulitan ide atau bebasan yang banyak orang lakukan adalah Menyederhanakan bentuknya dengan cara mengurangi atau menambah bentuk dari produk asal Agar lebih menarik perhatian pembeli Perilaku demikian masih disebut kreatif Karena hasilnya adalah penciptaan bentuk baru yang berbeda dari contoh aslinya Lakukan pembuatan rancangan dalam menyerhanakan bentuk sebanyak-banyaknya Hingga didapatkan bentuk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik Contoh kerajinan berbasis media campuran Ada yang terbuat dari logam penangan Dan diberi penyangga besi Selain itu juga Kerajinan berbasis media campuran Contohnya dari kerang Seperti gambar berikut Produk hiasan meja dari bahan kerang awalnya hanya diletakkan begitu saja Dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja Namun dengan lebih kreatif Selain dipadukan dengan bahan logam Produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki Sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik Beberapa petunjuk sebelum melakukan penangan produk yang kedua Yaitu Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran Atau yang disebut dengan deformasi Di sepanjang perjalanan sejarah peradaban Manusia memperlihatkan ketergantungannya pada kebendaan Bagai daun dan tongkainya Bahwa keduanya tak dapat dipisahkan Nah berikut merupakan contoh kerajinan berbasis media campuran Yang terbuat dari kayu Lalu ada juga Kerajinan berbasis media campuran Yang terbuat dari keramik B Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran Bahan yang digunakan Sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran Sangat beragam Bergantung pada sumber alam dari masing-masing daerah Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah Kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya Seperti logam Beberapa logam memiliki sifat mudah berkarat Sebaiknya sebelum digunakan Logam harus diolah dahulu Agar tidak merugikan atau merusak bahan lainnya Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang didapat Dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan Ada batu, logam, plastik, kayu, dan keramik Nah itu tadi materi kerajinan berbasis media campuran Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya Selamat belajar Jangan lupa like dan komen video ini ya Dan subscribe channel youtube SMP Negeri 3 Kota Singkawang Sampai bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!